Jakarta, perubahan-perubahan penasihat hukum Barada dan yang sekarang berada dalam fokus publik, tidak dikecualikan bahwa ini adalah penggantian kedua untuk Barada dan Richard Eliezer, Komjen Paul Ito mengatakan bahwa perubahan pengacara Barada akan membuat sulit untuk melakukannya mengungkapkan kasus Brigadir J pada hari Kamis. Kasus yang telah menyita perhatian publik telah bergulir lebih dari sebulan, setelah nama para tersangka, dengan total empat orang. Sekarang perubahan penasihat hukum Barada E adalah yang kedua kalinya. Komjen Paul Ito mengatakan bahwa perubahan penasihat hukum Bada dan akan menyulitkan untuk mengungkapkan kasus Brigadir J atau Brigpol Nofrian Shah Yosua Huarabad. Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin yang baru saja bekerja selama lima hari yang menemani Barada dan pelanggan mereka dalam proses hukum, setelah ditunjuk oleh polisi investigasi kriminal, segera membuat uang muka ketika mereka siap menjadi sukarelawan untuk menjadi kolaborator peradilan. Anehnya, Deolipa dicabut kekuasaannya sebagai penasihat hukum Barada dan melalui kekuatan notaris yang ditandatangani oleh Richard Eliezer sendiri, digantikan oleh pengacara Barada baru dan memanggil Ronnie Talapesi, yang juga anggota partai PDIP. Terima kasih.